Kedua, Kesopo Army yang berkedudukan di wilayah Kederawasi Serim. Hari ini saya nyatakan sikap dan komitmen bersama-sama dengan Herodat Pigi Militer yang ada berkedudukan di Kederawasi dengan beberapa tentukan yang perlu disikapi oleh pemerintah negara Republik Indonesia tapi juga seluruh masyarakat adat Papua Barat baik dari kalangan gereja, LSM, Dewan Adat, Pemerintahan Transisi, dan berbagai pihak. Yang perlu saya sampaikan di sini ada beberapa hal menyangkut isu pembangunan Provinsi Papua Tengah atau Papua Utara sebagaimana yang sudah dilaksanakan, direncanakan, dirancang oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Nyapin, Saudara Tuni Cesar, dan Bupati Biat Nufor Saudara Heri Alionap Rancangan yang dilakukan oleh Bupati Kedua Bupati ini mengatas namakan rakyat bangsa Papua itu bertentangan dengan revolusi dan perjuangan bangsa Papua serta aspirasinya tidak dicartok itulah sebabnya rancangan dan rencana yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang mengatas namakan rakyat bangsa Papua saya menyatakan penolakan melakini seluruh saya juri tentara nasional Papua Barat kami menyatakan penolakan terhadap itu kemudian 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 saudaraku semuanya kita sudah mendengarkan video potongan video dari pernyataan resmi wakil Panglima Tentara OPM KKB Papua Barat yang mana menolak pembangunan dari Papua Tengah ke Papua Utara ini kita lihat sekilas kawan ini video ya dimana disitu ya ada beberapa orang yang mau tentara OPM KKB Papua Barat artinya ini Perang Gerilya ini dimulai sejak 19 60an ya sampai hari ini tidak selesai selesai tidak sedikit saudaraku rakyat Indonesia bertanya kenapa OPM ini tidak selesai selesai dan tidak habis-habis dan kenapa tidak dihantam pakai angkatan udara dan sebagainya nah disini saya sedikit berbicara para sahabatku yang pertama adalah bahwa Papua masuk menjadi daerah Perang Gerilya kenapa tidak habis-habis karena ini turun-temurun ya turun-temurun doktrinnya doktrin mereka untuk mau pisah dari NKRI kenapa kok tidak bisa diselesaikan dikerahkan banyak militer sekali lagi ini adalah Perang Gerilya dimana di Papua ini sebagian besar wilayahnya adalah daerah gunung dan hutan semakin banyak tentara yang dikirim kalau ke Perang Gerilya atau polisi dalam bentuk satgas yang dikirim maka korban akan bertambah saya pernah membuat konsep ya kan ini kan yang kita kenal sekarang ini Gerilya kemudian ada Anti-Gerilya nah ini saya buat lagi konsep untuk Gerilya dan Anti-Gerilya nya ya adalah satu konsep taktik yang semoga taktik dan strategi ini kelak ya taktik dan strategi yang saya buat ini kelak bisa digunakan bisa digunakan oleh Satgas baik TNI maupun Polri untuk menghadapi Gerilya karena prinsip Gerilya sudah jelas di saat musuh lemas itu diserang di saat musuh kuat dia menghilang itu itu prinsip Gerilya seluruh dunia kemudian saya otak atik saya pelajari pelajari saya sedikit ya menambahkan taktik dan strategi menghadapi Gerilya ini intinya dalam perang Gerilya adalah kesabaran siapa yang paling sabar nah dia yang memenangkan pertempuran sedangkan pertempuran dengan peperangan itu agak sedikit berbeda menambah bertempur belum tentu menambah perang begitu pun sebaliknya menambah perang belum tentu kalah dalam pertempuran karena kalau perang itu sudah masuk ke rana politik itu kalau perang ya itu rananya ke keputusan politik tapi kalau pertempuran nah ini rananya tentara jadi memang tidak bisa habis-habis ini karena ini Gerilya dan sekali lagi ini turun temurun turun temurun ini anunya eh kaderisasinya dan bahkan muncul orang baru jadi memang tidak bisa habis yang namanya Gerilya itu sudah banyak perang-perang di dunia malah yang membuat perang Gerilya itu tidak bisa selesai kekalahan Belanda di masa lalu karena kita menggunakan perang Gerilya sebenarnya Belanda tidak kalah dalam perang tetapi mereka sangat-sangat menanggung kerugian dalam pertempuran ya kalau perang ke politik ya jadi sebenarnya Belanda itu tidak kalah perang di masa itu tidak kalah cuma karena desakan-desakan dari berbagai negara Belanda akhirnya sebagian besar meninggalkan NKRI nah perang ini bersikap jangka panjang ya ada perang ideologinya ada perang ekonominya perang politiknya macam-macam ini masih eksis ya kalau lihat videonya ini masih eksis ini apa orang Aceh itu perang Gerilya paling lama juga itu Aceh nah di sana perang Aceh itu dulu tidak ada yang bisa mengklaim siapa yang menang siapa yang kalah yang jelas yang ada gugur ya kan dan hidup siapa yang menghentikan perang Aceh Tuhan dengan cara apa tsunami ya coba tidak ada sunan tidak selesai Aceh sampai sekarang nah Papua ini ada sesuatu yang besar yang bisa menghentikan orang Gerilya di Papua ada sesuatu yang yang besar peristiwa besar yang bisa menghentikan mereka ini kawan di dalam pertempuran yang paling bersabar itu yang bisa menangkan itu dalam pertempuran Gerilya eh pertempuran Gerilya perang Gerilya mudah-mudahan di sisa hidup saya nanti punya kesempatan untuk ya memberikan konsep saya kepada Satgas T5 Pempol yang di Papua kenapa Gerilya Papua dengan Aceh itu ada beberapa perbedaan yang memang dalam suatu perang Gerilya itu semua bergerak mulai teritorialnya rumpurnya semua bergerak saya lebih cenderung kepada rumpurnya dan ini Gerilya kita berdoa kawan semoga Papua segera damai tidak ada lagi korban tidak ada lagi yang gugur kita hanya bisa mengajak agar saudara-saudara kita sesama warga negara Indonesia yang masih berseberakan pemikiran kita ya bisa kembali ke pangkuan imam politik doa ini adalah suatu peristiwa yang besar di saat doa-doa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa baiklah selamat menikmati kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh warna-saudara kembali 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 Terima kasih.